hai 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 pada kesempatan kali ini kita enggak akan apa ya namanya enggak gua enggak akan upload video tentang tutorial men tentang gameplay tapi lebih kepada tutorial bagaimana overclock monitoring untuknya overclock monitoring dibuat dengan refresh rate dan ini berguna banget buat orang-orang yang masih punya monitor 60hz karena bagi beberapa orang 60hz itu enggak unplayable gitu kan apalagi beberapa orang yang awal 1 4 4 terus nyobain di 60 waduh enggak kacau kan gitu bener-bener bisa jadi solusi sih karena bisa dan tingkatnya refresh rate sekitar 70 atas aku bisa juga 70 ke bawah dan juga 80 mungkin tergantung dari kapasitas monitor masing-masing dan ini juga nggak terbatas buat yang 60hz bisa juga untuk yang 144 bisa juga untuk yang 240hz bisa ditingkatin tergantung dari kapasitas monitor masing-masing tentunya dan ini bisa bisa di pekerja untuk yang ke tempat yang lebih 40 juga ya tapi ini lebih kepada saya 6 lebih untuk 60hz untuk game nya yang lebih smooth smooth gameplay gitu oke langsung kita ya ini juga khusus untuk KMD grafik ya amd 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 drivers karena yang kalau Nvidia gua belum ada masih PC nya belum ada PC Nvidia dan ini terus untuk KMD dengan caranya bisa klik kanan terus masuk amdradient software terus masuk ke yang di setting sebelah kanan atas ini terus masuk ke display terus masuk custom resolutions ini kan belum ada ya no custom resolution kredit ya terus kita bisa buat klik kreditnya yang kita atur cuman refresh rate nya aja ya ini bisa ditingkatin pelan-pelan sih 65 oke terus kita bisa tingkatin lagi 70 kalau di sini bisa ngebuatnya terserah kalian sih kalau di sini bisa bisa sampai 100 juga bisa pintar masalahnya ada di display settings yang ada di Windows nya kalau misalkan jangan kuat dia bakal ngeblank karena gua udah tahu batas maksimum dari monitor ini berapa sih yaitu 73 dan gua akan buat 70 nya sebagai pucatnya nanti kita akan coba di seratus sih akan jadi kayak gimana secara sendiri custom resolution dibuat ya ya tentunya cuman ngatur dari haris monitor nya itu sendiri setelah itu kita masuk ke display settings masuk ke average display setting terus ke refresh rate nya yang tadi kita buat udah ada 65 73 dan 100 untuk 65 kita coba dulu keycharts nya si kuat 70 lagi kuat 73 setahu gua monitornya cuma 73 ya di atas 73 itu dia udah udah nggak bisa misalkan kita coba di seratus nih bakal jadi kayak gimana dia bakal jadi kayak gini enggak bakal kuat sediasa escape sih kalau misalkan monitor lu emang udah nggak kuat bisa di escape dan balik ke 73 dan caranya cukup gitu secara simpelnya itu bisa itu bisa bener-bener ngebantu semua apa ya gameplay lu di fps game apalagi jadi lebih smooth lebih enak gitu kalau udah misalkan kalau udah nggak kepake bisa di delete tetap tetap yes yang lainnya juga bisa di delete kok konsumen nggak kepake ya udah begitu cukup sekian sih sebenernya mudah juga untuk overclock monitor dengan hasil gameplay yang lebih smooth gitu so that's all ya udah ya ya gak